Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan-nampayan Bidang jalan wanjumbatan dinas pekerjaan umum Wanpenataan ruang Banjarmasin langsung sigap melakukan pembenahan Wanperbaikan terhadap oprit jumbatan gerilya Jalan Kelayan A Banjarmasin Selatan Yang mengalami ablas Perbaikan ini dilakukan dengan mengaspal ulang Di titik-titik terjadinya ablas pada jumbatan tersebut Bidang jalan wanjumbatan dinas pekerjaan umum Wanpenataan ruang Banjarmasin langsung sigap melakukan pembenahan Wanperbaikan terhadap oprit jumbatan gerilya Jalan Kelayan A Banjarmasin Selatan Yang mengalami ablas Perbaikan dilakukan dengan mengaspal ulang Di titik-titik terjadinya ablas pada jumbatan tersebut Kepala bidang jalan wanjumbatan dinas PPR Banjarmasin Dedi Hamdani oleh Takuni Prima TV Kemarian Senin 7 November 2022 Memedahkan Bila habar terjadinya amblas pada oprit jumbatan gerilya Jalan Kelayan A Banjarmasin Selatan ini Dari laporan warga Pada Sabtu 5 November 2022 Kemudian ditindak lanjuti Dengan melakukan pengecekan ke lapangan Untuk memastikan bagian-bagian Yang mengalami amblas Pada bagian oprit jumbatan Yang sudah hampir setahun dibangun Setelah itu langsung dilakukan penambalan Aspal pada oprit jumbatan Menurut Dedi Hamdani Ada beberapa faktor Yang menyebabkan amblasnya oprit Pada jumbatan Di antaranya Lantaran kondisi tanah rawa Pasang sudutnya banyu sungai Yang cukup tinggi Sehingga terjadi konsolidasi Pada bagian oprit Yang mengalami penurunan Kemarin itu beritanya Yang kami terima itu hari Sabtu Karena posisinya itu Dari libur Kita memilihkan kepenanganan Sementara di sana Dan alhamdulillah hari ini Sudah bisa ditangani Dengan penambahan asfal Jadi memang Seperti yang kita tahu Kondisi tanah di Banjarmasin ini Lawan Dengan tanah rawa Pengaruh pasang sudut air Itu tinggi di tanah Jadi masih ada Terjadi konsolidasi lah Di bawah oprit Dan itu sekali lagi Oprit itu Bukan sebagai Struktur jumbatan lah Jadi jangan Maksudnya makan Oh struktur jumbatan Tidak Sebagai persenangan Tidak Bisa jadi Ada penurunan Kita usah jahit lagi Kita lapis lagi Hari ini Sudah dilaksanakan pelapisan Sudah di asfal Ulang Untuk bagian-bagian Yang mengalami penurunan Insya Allah Pelabatan sudah aman lah Dari hamdani Berjanji akan melakukan Pengawasan Pada seberatan jumbatan Khususnya jumbatan-jumbatan Yang masih terbilang baru Selesai pembangunannya Supaya nantinya Kada menimbulkan korban jiwa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton